selamat menikmati review, history, wisata, and kuliner bersama Bang Topeng kali ini Bang Topeng ada di Monas Monumen Nasional ya Bang Topeng masuk dari irti ya guys kalian tau gak singkatan dari irti? parkir irti yang di Monas irti yaitu ikatan restoran Taman Indonesia nah disini banyak yang berjualan guys seperti makanan, baju-baju, dan juga arena permainan anak sebetulnya masuk Monas ada beberapa pintu guys kalian bisa jadari irti dan juga bisa dari parkiran gambir kalau dibuka ya guys oh iya masuk Monas ini masih menggunakan peduli lindungi dan juga scan suhu jadi kalian persiapkan dulu ya guys kalau mau masuk Monas ya Bang Topeng kali ini akan melihat, mereview sejarah yang ada di Monas kalau kalian penasaran, ikutin terus perjalanan Bang Topeng check it out check it out Terima kasih. Oke, bang topeng sudah di dalam monas. Bang topeng akan menaiki mobil warawiri. Ini mobil ini khusus untuk pengunjung monas yang mau masuk ke tubuhnya ya guys. Monas yaitu Monumen Nasional. Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 dibawah perintah Presiden Soekarno dan diresmikan sehingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Secara monas dimulai setelah Pusat Pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta dari Yogyakarta pada 1950. Ini menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada 1949. Presiden Soekarno mulai merencanakan pembangunan monumen nasional yang setara dengan Menara Evel. Lokasi Monas tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan menganang dan melastarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus bangkit, inspirasi, dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Lalu Monas akhirnya dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 12 Juli 1975 ketika pembangunannya berakhir. Total dana yang dikeluarkan untuk membangun Monas sejak 1961 hingga 1965 sebesar 58 miliar. Untuk masuk ke dalam Monas yaitu 15 ribu ya guys untuk sampai puncaknya. Tapi Bang Topeng hanya lihat museum yang ada di bawahnya kalau nanti sampai puncak di next episode. Tugu dan museum buka setiap hari mulai pukul 8 sampai jam 4 sepanjang minggu kecuali hari Senin saat Tugu tertutup. Oke guys itu adalah sejarah dari Monumen Nasional Bang Topeng akan masuk ke dalam museum Monumen Nasional disitu akan ada perjalanan manusia Indonesia dari Purba sampai Horde Baru ikutin terus petualangan Bang Topeng stay tune selamat menikmati ini Bang Topeng sudah ada di dalam museumnya guys kalian nanti bisa baca dan lihat semua gambar 3D yang ada disini ya guys buat tambah wawasan kalian oke ikutin terus selamat menikmati 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 hai 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 ini tahun 19405 cenggu cenggu datang di Indonesia di dunia selamat menikmati 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 selamat menikmati